Guys, pada video kali ini saya akan bagikan lagi 3 template prom khusus untuk pecinta gadgetnya. Ini berkaitan dengan teknologi. Dan kalau kalian mau tahu template promnya, saya saranin kalian simak video ini sampai selesai. Jadi gini, coba kalian bayangin kalau kalian bisa ngasih perintah atau prom ke chat GPT untuk membantuin pekerjaan kalian atau cuma sekedar untuk eksplor hobi kalian seputar gadget. Nah, template prom yang akan saya kasih ini bukan sekedar untuk nanya bagaimana caranya. Tapi, ini akan benar-benar bikin chat GPT kasih jawaban yang langsung bisa kalian pakai untuk meningkatkan produktivitas kalian sehari-hari. Jadi, di sini chat GPT punya keunggulan unik yang bakal buat semua proses ini jauh lebih simpel. Dari mulai mencari tahu soal fitur tersembunyi di HP kalian sampai mengoptimasi produktivitas kalian sehari-hari. Oke. Nah, untuk template promnya sendiri seperti biasa, kalian nanti bisa ambil sendiri di deskripsi video ini. Tapi sebaiknya kalian nggak langsung meng-copy paste template promnya ya. Perhatikan dulu contoh bagaimana cara penggunaan template promnya, supaya kalian mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, kita langsung aja lanjut ke template prom yang pertama. Jadi, template prom yang pertama ini adalah untuk mendapatkan rekomendasi aplikasi. Jadi, kalian bisa minta chat GPT untuk carikan aplikasi yang kalian butuhin. Contohnya gini, kalau kalian suka menerjemahkan teks video secara otomatis, kalian tinggal pakai template prom yang ini. Saya ingin rekomendasi aplikasi gratis untuk menerjemahkan video secara otomatis. Yang bisa saya gunakan di platform Android. Tolong beri saya beberapa pilihan dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah, coba perhatikan bagian yang saya kasih tanda kurung. Itu bisa kalian sesuaikan ya. Misalnya, kalau kalian gunakan platform Android, kalian tinggal tulis Android. Kalau kalian menggunakan platform iPhone atau iOS, kalian tinggal tulis iOS. Oke, dan kalau kalian sudah coba pakai template prom ini, coba review di kolom komentar ya, kira-kira apa aplikasi yang direkomendasikan oleh chat GPT ke kalian. Saya juga ingin tahu pengalaman kalian dalam menggunakan template prom yang satu ini. Oke, sekarang kita lanjut ke template prom yang kedua ya. Template prom yang kedua ini adalah untuk mengeksplorasi fitur tersembunyi di HP kalian. Terkadang kan banyak orang yang nggak sadar nih, kalau di HP mereka ada fitur-fitur keren yang jarang banget kepakai. Jadi, dengan bantuan chat GPT, kalian bisa nanya fitur apa aja yang tersembunyi di balik HP kalian. Jadi, kalau kalian ingin mengeksplor fitur tersembunyi di balik HP kalian, kalian bisa coba pakai prom yang satu ini. Contohnya begini, saya menggunakan, contoh ya, saya menggunakan Galaxy S21. Apakah ada fitur tersembunyi atau pengaturan khusus yang bisa meningkatkan produktivitas saya atau pengalaman pengguna? Tolong jelaskan cara mengaktifkan atau menggunakannya. Nah, siapa di antara kalian yang pernah ngerasa kalau HP-nya ada fitur rahasia, tapi kalian itu nggak tahu cara mengaksesnya? Coba deh, kalian pakai template prom yang satu ini dan tulis di kolom komentar apa yang kalian temukan di HP kalian. Siapa tahu kita di sini, ya, bukan cuma saya, tapi kalian semua yang lihat video ini. Kita ini semua bisa tukar tips ya, dan ini akan menjadi lebih menyenangkan nantinya. Yang penting, saling berinteraksi. Oke, sekarang kita lanjut aja ke tips yang... Kita lanjut ke template prom yang ketiga ya, ini untuk merawat gadget kalian. Jadi, kalau kalian peduli sama usia gadget kalian, JetGPT ini juga bisa bantu untuk ngasih tips perawatan biar gadget kalian nggak gampang rusak atau nggak gampang lemot gitu ya. Nah, untuk promnya sendiri, kalian bisa pakai template prom yang seperti ini. Saya punya iPhone 12, dan ingin tahu cara merawatnya supaya tetap optimal dan tahan lama. Tolong beri beberapa tips perawatan yang bisa saya lakukan sehari-hari. Nah, dengan template prom ini, nanti JetGPT akan kasih kalian tips yang kalian butuhkan. Tapi perlu diingat ya, bagian yang saya kasih tanda kurung itu kalian sesuaikan dengan tipe HP kalian aja. Nah, yang tadi saya sebutkan iPhone 12 itu cuma sebagai contoh. Nah, jadi itu dia beberapa template prom yang bisa langsung kalian praktekin di JetGPT ya. Kalau kalian udah paham sama penjelasan saya, silakan langsung diambil dan copy paste aja template promnya. Penasaran kan sama hasil yang bisa kalian dapetin dari JetGPT? Makanya yuk kita eksplor sama-sama, dan kalau kalian ada pertanyaan, jangan takut untuk tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini ya, supaya kalian bisa mendapatkan lebih banyak template prom untuk kebutuhan kalian nantinya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Selamat beraktifitas, dan sampai jumpa di video selanjutnya.